Masih ada Masih ada Kalau mau nyobain Assalamualaikum Hai penonton Youtube Alhamdulillah ya teman-teman Hari ini aku bisa share video baru lagi Nah video kali ini Aku tuh gak beres-beres rumah Beres dapur ataupun masak ya Jadi hari ini aku mau ajakin kalian semua Buat belanja bulanan bareng aku Karena udah 2 bulan juga Aku gak belanja Stok kebutuhan di rumah itu udah habis banget teman-teman Biasanya kan kalau misal sebulan sekali Belanjanya paling menipis aja gitu kan Gak sampe yang habis banget Tapi karena ini udah lumayan lama gak belanja Jadi ya gitu udah habis-habisan banget Jadi ya udah hari ini aku mau belanja aja Nah tadi yang pertama aku ambil beras Ngambil yang 5 kilo aja ya teman-teman Dan Alhamdulillahnya beras kayaknya udah mulai banyak lagi ya Kapan hari terakhir aku belanja itu Stok beras gak ada sama sekali Tapi sekarang udah melimpah lagi Kayaknya kembali kayak dulu waktu jamannya minyak langka kali ya Tapi sekarang Alhamdulillah udah ada Walaupun harganya naik kali ya Sekarang jadi Rp74.500 Dulu terakhir aku beli itu Beras kiloan masih di harga Rp69.500an gitu Dan yaudah tadi juga aku ngambil kerupuk teman-teman Terus tadi aku ngambil minyak juga Untuk minyak harganya rata-rata sama ya Rp34.900an gitu Jadi yaudah aku ambil aja yang dari Sanko Soalnya aku lihat juga minyak yang harganya Rp32.000an itu gak ada Jadi yaudah aku ambil Sanko aja Udah gitu kan bedanya juga tipis banget ya Dan tadi aku juga minta tolong sama suami aku Buat ambil sabun cuci baju yang cair Sekarang aku mau ambil pewangi untuk setrikaan ya teman-teman Aku ngambil dari Rapika satu aja Terus aku juga ambil sabun colek Oh iya bun dan teman-teman gimana Kalian udah pada belanja bulanan atau belum Biasanya kalau misalkan belanja bulanan itu Di awal bulan, tengah bulan, atau di akhir bulan nih Boleh ya sharing di kolom komentar Kalau aku sih liat katalognya dulu Soalnya kan suka di-share gitu ya Di Instagram apa-apa aja yang promo Nah kalau misalkan udah liat yang promo apa aja Baru deh aku belanja Wangi Jauh banget keranjangnya Gue mau pake sambu apa Ambil lagi sono Ya walaupun setiap kebutuhan yang aku beli Gak semuanya promo ya teman-teman Tapi kan seenggaknya kalau misalkan ada 1-2 barang yang promo Lumayan juga gitu ya Nah terus aku juga kalau misalkan belanja itu Milih belanja bulanan aja ya Soalnya kan suami aku pendapatannya bulanan Soalnya kalau udah belanja untuk sebulan Aku jadi gak pusing gitu ya Mikirin segala kebutuhan sehari-harinya Soalnya yang namanya kebutuhan emang banyak banget ya teman-teman Kayak untuk belanja bulanan, belanja mingguan, bayar listrik Dan segala macem yang lainnya Makanya kayak suami aku yang pendapatannya bulanan Itu tuh setiap bulan pasti udah kebaca Buat ini, buat itu gitu ya Makanya aku lebih milihnya belanja bulanan aja Soalnya kan udah di Apa ya namanya di posin masing-masing lah gitu uangnya Pokoknya mah yang namanya pendapatan dan pengeluaran setiap orang itu beda-beda ya teman-teman Jadi gak bisa disamaratakan Disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing Oh iya balik aja ke videonya Tadi aku juga udah ambil beberapa barang Dan setelah drama karena bingung milih deodoran yang mana Akhirannya tadi aku ambil dari Marina aja Soalnya emang aku sering banget gontek-ganti deodoran gitu teman-teman Kayak misalkan bulan ini aku pake dari merek A Udah gitu, kalau udah abis aku tuh kayak yang bosen gitu ya Sama wanginya Akhirannya yaudah bulan selanjutnya aku ganti sama merek lain Kayak gitu deh pokoknya Kalian juga sama gak sih sama aku atau udah setia nih sama satu merek aja Nah ini suami aku lagi ambil minyak wangi dan minyak wangi yang dia mau itu si penyemprotannya itu gak ada teman-teman gak tau tuh ya kemana hilang Akhirannya dia ambil penyemprotannya dari botol lain Tadi sih udah nanya ya sama pegawainya ada lagi gak gitu stoknya Tapi katanya gak ada, jadi yaudah ambil yang itu aja boleh kok diambil si penyemprotnya dari botol lain Terus ini aku ada di lorong minuman, aku ambil susu, terus juga tadi aku ngambil sari kacang hijau 2 Oh iya aku liat di berita-berita online katanya banyak anak kecil yang antri untuk cuci darah di rumah sakit ya teman-teman Gara-gara minum air kemasan kayak begini gitu Aku juga kurang tau dari merek apa aja dan minumannya juga yang kayak gimana Tapi ya gitu ikutan prihatin gitu liatnya Walaupun aku emang belum ada anak cuma kayak ngerasain aja gimana khawatirnya orang tua mereka Kayaknya untuk para orang tua emang harus banget ya ngebatesin anaknya untuk minum air kemasan kayak gini Atau malah kalau bisa mah dilarang gitu, jangan diminum sekalian Udah gitu juga untuk kita para orang dewasa juga emang harus banget jaga kesehatan gitu ya teman-teman Soalnya di beritanya juga gak cuma anak kecil yang kena, orang dewasa juga banyak gitu ya Pokoknya buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya dan jaga juga pola makannya Apalagi di jaman sekarang yang segalanya serba instan Jadi segala sesuatu yang kita konsumsi itu emang harus diperhatiin Oh iya ini aku juga lagi ambil beberapa cemilan Biasanya kalau udah nyetok cemilan kayak gini aku juga jarang banget jajan di luar ya teman-teman Pokoknya mah kalau misal mau nyemil yaudah tinggal ambil aja yang tersedia di rumah Dan aku juga sebenernya tipe orang yang jarang banget jajan Paling kalau misalkan lagi pengen beli mie ayam atau beli seblek kali ya Itu juga bisa keitung dalam sebulan paling sekali dua kali aja Nah ini katanya suami aku lagi pengen cobain makroni dari buan cabai Keliatannya kan pedes enak katanya buat cemilan Jadi yaudah aku ambil satu aja Soalnya harganya lumayan teman-teman Sekitaran 11 ribuan Nah ini aku sekarang lagi ada di lorong biskuit Dan suami aku juga lagi bingung ya Milih-milih biskuit buat dikasih ke orang tuanya Tadi aku tuh bilang sekalian mau beliin gak buat bapak gitu Akhirannya kata suami aku yaudah beliin ini aja nih Nisin crackers Sama apa ya salted cheese teman-teman Pokoknya kalau gak salah sih dari Nisin juga ya Ini tuh enak banget buat cemilan Terus aku juga mau ambil wildland cheese Apa sih dibacanya Pokoknya kayak gitu ya teman-teman Nah ini tuh dia Tadinya aku mau ambil yang coklat Tapi kata suami aku yang keju aja Lagi gak ada yang promo Nah tadi tuh ya aku nyari sarden yang promo Pokoknya potongan seribu-dua ribu kan lumayan gitu ya teman-teman Tapi ternyata gak ada Adanya yang ukuran besar baru lagi potongan harga gitu Jadi yaudah aku ambil yang kecil aja Nah ini aku juga mau ambil sari roti yang coklat chips Ini tuh enak banget teman-teman Buat cemilan kayak gini aja juga udah enak gitu ya Berasa tanpa ditambahin susu atau diapapain Pokoknya mah kayak gitu aja udah enak banget Dulu aku sering banget beli Tapi sekarang-sekarang kayaknya udah jarang ada di minimarket Makanya udah lama juga aku gak makan Nah ini tuh pas aku liat ada Jadi yaudah sekalian aja aku ambil Dan sekarang aku lagi ada di lorong perbumbuan Ini aku lagi ambil santan Sama ngambil perbumbuan yang lainnya juga ya teman-teman Kayak bumbu racik, tepung-tepungan gitu deh pokoknya Tadinya aku juga mau ambil garam Tapi ternyata gak ada ukuran yang kecil Adanya yang 500 gram gitu loh Dan menurut aku kayak gede banget Jadi yaudahlah di skip aja Bulan depan kali ya Aku baru beli garam Atau nanti aku cari di minimarket aja Nah ini aku ambil racik sayur sop sama ayam Ungkep ya teman-teman Tapi nanti untuk ayamnya aku pulangin aja Jadi aku ambil aja yang ayam kalasan Kayaknya pengen cobain gitu Gak pernah juga bikin ayam kalasan Jadi kayak penasaran Jadi yaudah aku pengen coba aja ambil satu Nah ini aku juga mau ambil saus Sama nanti aku ambil kecap juga Dan kalau untuk kecap Biasanya aku beli yang ukuran kecil aja ya teman-teman Yang harganya 2000an Soalnya di rumah juga aku tuh jarang banget Setiap masak pake kecap Paling kalau lagi masak nasi goreng doang gitu ya Soalnya emang gak terlalu suka sama kecap Makanya setiap beli yaudah yang kecil aja Asalkan ada stoknya gitu ya buat di rumah Nah ini aku juga ambil saori Terus aku balik lagi ke lorong kopi teman-teman Karena suami aku tuh tadi lupa yang ngambil kopi Nah ini aku juga balik lagi Ngambil tepung serba guna Tadi juga lupa ternyata aku tuh Belum ambil tepung serba guna ini Jadi yaudah aku ambil satu yang spicy Oh iya teman-teman Mungkin kalau kalian ngeh Di video aku kali ini tuh Kayak ada perubahan warna Atau kualitas video aku Mohon maaf ya Ini tuh aku ngevideoinnya dua hp ya Jadi pake hp suami aku Dan pake hp aku Jadi kayaknya kualitas videonya Eh kualitas gambarnya Maksud aku beda gitu ya Jadi mohon maaf ya teman-teman Mudah-mudahan sih kalian Tetep suka gitu nontonnya Dan aku juga gak tau Keadaan video aku Di handphone kalian masing-masing Tuh kayak gimana Gambarnya tuh buserk Buyar Burem Terus pecah-pecah atau enggak Aku juga gak tau Boleh ya teman-teman komen Kasih tau ke aku Gimana kualitas gambar Dari video aku ini Sampai jumpa di video selanjutnya Baik Kalo mau nyobain man Nah tadi tuh suami aku Ngambil buah apa gitu ya Aku juga lupa namanya Soalnya juga baru pertama kali liat sih Aku suruh ambil dua biji aja Soalnya kan takutnya nanti gak suka Rasanya gak enak atau gimana gitu ya Daripada nanti mau bazir Yaudah ngambil secukupnya aja Dan yaudah sekarang aku lagi timbang dulu Tadi segala perbasoan Sama buah yang tadi suami aku ambil Terus aku juga ini tuh balik lagi Ngambil jamur enoki dua Dan abis ini kayaknya udah selesai Teman-teman belanjaan aku Paling nanti terakhir Tinggal mau ambil mie aja Nah tadi setelah aku ngobrol sama suami aku Jadi kita putusin Pengen bikin tom yum ya temen-temen Akhirnya yaudah ini tuh aku ambil Bumbu tom yumnya aja Tadinya sih gak kepikiran gitu ya Pengen bikin tom yum Tapi karena tadi kan ngambil perbasoan Lumayan banyak Terus juga beli jamur enoki Jadi yaudah lah Kita pengen bikin tom yum aja Nanti kapan hari Nah ini suami aku juga udah selesai Ngambil mie-nya Dan sekarang aku juga lagi Antri dulu di kasir Di luar juga udah mulai gelap ya Karena emang ini tuh Udah lewat maghrib Soalnya tadi itu aku pergi belanja bulanan Sore hari ya temen-temen Makanya yaudah ini tuh Nanti aku langsung buru-buru pulang aja Jadi yaudah temen-temen Kayaknya segini dulu aja Untuk video belanja bulanan aku kali ini Sampai ketemu ya Di video belanja bulanan aku selanjutnya Assalamualaikum Bye